Hai, selamat datang di Penting Gak Penting Saya Acha Bule Gue Anto Beberapa hari lalu gue tulis di Instagram gue Di Facebook juga gue bikin Soal rem nih Ong Kita prihatin lah sama kejadian-kejadian Dan beberapa pemicunya adalah soal rem Terperduka juga Kemarin kita kehilangan salah satu rekan kita Salah satu disinyalir penyebabnya adalah rem Remblong ya dia Remblong Maksud gue adalah Kita bisa ambil hikmahnya Dari berbagai kejadian gitu ya Termasuk trek yang dicipali Itu juga remblong Remblong ada rata-rata Dengan deban seberat itu Maksudnya gue tanya sama lu ya Mana yang lebih berat kerjanya Mobil atau kendaraan dengan kecepatan tinggi Dengan yang beban berat Kesimpulannya Sama aja Kesimpulannya Jadi mobil yang berkecepatan tinggi Dengan deselerasi begitu cepat Dari lari 350 sampai ke Yang ekstrim aja nih ya Kita ambil Formula One misalnya Atau MotoGP Ini dua olahraga yang berkecepatan tinggi dan beresiko tinggi Pastinya Mereka begitu Apa Proper ya Menyiapkan alat berdeselerasi ini Dari 350 And then dia Deselerasi sampai kecepatan hingga 70 km per jam Dalam hitungan detik Itu beban yang diterima sama rem kan luar biasa Ya rem dan teman-temannya lah Suspension termasuk bank juga Terus kemudian Sama tiba-tiba ada truk yang bermuatan puluhan ton Puluhan ton Deselerasi Dari kecepatannya gak terlalu tinggi memang mereka Tapi terus kemudian deselerasi Itu juga ternyata Punya pengaruh yang sangat besar Dan kemarin kita sempat Kita sempat ngobrol-ngobrol kecil Kita coba Diging-diging Apa sih sebetulnya rem Kita ada contoh Caliper rem Jadi yang bikin rem Tidak bekerja itu Setelah kita baca-baca Kita analisa Terus kita coba Coba apa Coba Berkaca sama pengalaman kita sendiri Ternyata memang Kesimpulannya satu Perawatan Jadi memang Kalau kita baca di semua manual book Kendaraan apa saja Biasanya Selalu cek Jadi periksa Selain kita periksa Ke bengkel Kita sendiri sebetulnya sebelum start Juga mesti Mesti cek-cek juga Ini koreng gue Rada gak enak nih Bagel Atau tidak makan Gak berhenti Dengan sempurna Dan sebagainya Berikutnya adalah Situasi alamnya Situasi alamnya Biasanya jalan yang naik turun Yang terakhir Habit berkendara Gue gak tau nih Mana yang jadi skala priority ya Gak tau Menurut lo gimana nih Karena Kalau gue liat Yang selalu Jadi Jadi apa Jadi Jadi concern kita Kadang-kadang habit berkendara Kadang-kadang habit berkendara Jadi Sometimes Apa namanya Kurang apa ya Kurang Kurang mahas diri kali ya Jadi maksudnya Sebenernya Kalau saya liat Ini baput utama Khususnya Dari Penyebab pencelakaan Paling banyak itu Kalau saya liat Itu sebenernya Dari Motor Matic ya Oh gitu Motor Matic Karena Di saat Kita pake motor cowok Motor kopling Oh iya Ada engine brake nih Betul Jadi sehingga Gue bisa shifting Betul Porsi untuk Pengereman itu Dibantu oleh engine Sama engine Iya iya Gue sepakat sama itu Dengan lagi maraknya Dengan skutik ini Jujur di daerah rumah gue Itu Daerah naik turun Dan ada satu turunan yang berat Turunan di situ tuh Mau gak mau Bisa dibilang Salah satu penyumbang Penyumbang maut luar biasa Di sana Trak dari Lembang Menuju ke Kepata Bandung Masih di daerah Kabupaten Bandung Barat Dan kebetulan Dia jalannya turun Nanti udah itu belok ke kanan Nah Di ujung Di kuganya itu ada rumah Oke Jadi rumah ini tuh Sering sekali Yang disebut Dapat Apa ya Tamut tadi undang Namun akhirnya meninggalkan Bukan Jai Langkung ya Bukan Tapi kedaraan yang masuk Bahkan di sekitar daerah situ Selalu Warga akhirnya Berinisiatif untuk Masang pelang Oke Motor-motor metik Hati-hati Oh iya 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 Sering lah kita lihat Peringkatan-peringkatan gini ya Tuh Banyak dari kepolisian Maupun dari Masyarakat setempat Masyarakat setempat Dan kalau teman-teman nonton channel saya Channel youtube saya di Deskidori Ya iya 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 Nanti di bawah ada dia ya Ada beberapa yang pernah komen Tanya di youtube langsung DM itu nanya Mereka-mereka yang gak bisa pakai Motor metik Oke Saya gak biasa nih Karena ngeraimnya gimana Lalu saya biasanya tuh Dengan motor kopling Di NX gimana Di X-NX gimana Salah satunya itu adalah Penyebab utama nih Di daerah Medan yang gak terlalu Apa namanya ekstrim ya om ya Itu kebiasaan tangan kita Oh Ngadul terus Jadi kalau misalnya kita sempat Jadi habit ya Satu habit Mungkin kedua Andaikan dia udah tahu Tata cara yang benernya Ya Aku gak percaya dia mungkin om Oh oke Kalau saya lihat Jadi lebih siap untuk berhenti Dibanding Untuk ngelak Atau gimana ya Dengan maneuvering lain Pas kita lagi di motor Jadi saat satunya mereka taruh Gak pede Yang penting Stand by Stand by terus Jadi saat ini Sebenarnya kan kita kalau ada motor Harusnya kita genggam Dengan apa Dengan perintahan kita Pas saat ini kemungkinan Di daerah yang akan banyak stop Kita siapkan makan Ataupun ya Kita stand by Untuk narik Bahkan kalau Kuncinya jaga jarak sebetulnya Betul Cuma kalau kita bahas di sini Akhirnya kita akan meluas Dari cara menghuri Yang bener gimana Itu mungkin kalau memang Teman-teman terparik Untuk bahasan seperti itu Kita bisa bahas lagi Nanti soal habit-habit yang lain nih Karena habit-habit riding ini Banyak banget Kita bukannya ngajarin sebetulnya Cuma dari pengalaman Share kita Ya dari pengalaman-pengalaman Dan kita ngobrol sama temen-temen yang Jam terbangnya juga cukup banyak Terus Sudah kemana-mana juga Jadi bukan soal jauh Atau kemana Tapi Kadangkan Attitude ini kalau Dibiasain Akhirnya jadi habit Betul Jadi kebiasaan gitu Kalau misalnya nih Teman-teman melihat Nah ini malu Kita-kita aja yang ngomong nih Jadi sebagai Rujukan kita Kita kan kalau jaman sekarang Ada abad Google ya Jadi di abad Google Saya sempat Cari beberapa artikel Buat temen-temen juga Keywordnya disini Penyebab Remblong Kalau temen-temen bisa lihat Ada beberapa yang udah saya buka Ini kebanyakan Itu Pembahasannya Berbagai macam Penyebab Jadi salah satu penyebabnya Karena ya tadi perawatan Rem cakramblong Ini harus Ini harus dilakukan Apa harus dilakukan Kalau disini dia bilang Bahwa Coba disukup Malu 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 Ini susah Bentar Command plus Command plus Oh iya Biar Ya Oke Ini kan Upgrade selang Caliper Itu gak ngejamin Kalau dia bilang Kalau kita baca disini Temen-temen Saat Remblong Buat yang pemakai harian Kita gak ngomong Yang racing use Bukan Kalau kita concernnya sama temen-temen yang harian nih Betul Betul Karena Yang harian yang banyak selangkan loh Betul Kalau temen-temen yang Quote-an-quote sudah sedikit paham Akan habit ridingnya Dia pasti upgrade om Hello gue gitu Mau gak mau Karena kita Suka Apa namanya Suka menikmati Tikungan-tikungan gitu Jadi kita paham bener Rem mesti di upgrade Oke terus om Oke disini Dikatakan kalau kita upgrade Upgrade selang Selang kaliper Yang kayak gini-gini Tidak menjamin rem pakem Betul ini Karena kalau kita lihat Lagi bawah Ini perhatikan jalur yang akan dilalui Lebih sering menurun Akan membuat rem cakram Bekerja lebih keras Dan lebih cepat panas Pasti Nah kalau kita baca Nanti temen-temen bisa lihat Kalau mau baca artikel lebih lanjut Nanti bisa dilihat Nanti saya coba Link-link ini bisa dibaca di bawah Atau kalian langsung googling Yang panas itu Saat kita lagi motor-motoran Bukan hanya sekedar piringan Betul Bukan hanya Apa namanya Carvas rem Kalipernya Kalipernya ikut panas Semua yang bersentuhan Dengan geseknya itu Akan berlima panas Termasuk yang namanya Minyak kramenya Betul Disini juga Ada satu artikel Disini Jadi pas saat Minyak kramenya panas Ya Boil Dia mendidih Semakin panas Semakin panas Kalau temen-temen dulu Bajar fisika Yang namanya panas Itu dengan volume Atau dengan pemuayan Akan terjadi pemuayan Ya 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 Sekolah engineering ya Lucu asin Jadi semua barang Yang bersentuhan Dengan panas ini Yang dihasilkan Dari gesekan Kanvas rem terhadap Kalipal Itu Ekspansi ke mana-mana Oke Ke selang Kalau selang Temen-temen Oh sudah ganti nih Sama merek tertentu yang sudah braided Oke lah Itu bagus Buat jaga tekanan Tapi ternyata Fail utamanya tuh Kalau temen-temen bisa lihat Di Kalau bisa lihat Di sini nih ya Di daerah sini itu Di posisi Piston Untuk menjaga Agar minyak rem Tidak bocor Di sini Itu tuh Ada yang namanya Seal Oh ya ya Seal terbentuk Bagi karet Karet pun Mendapatkan perlakuan panas Itu dia akan memuai Nah saat dia Memuai Dari logam-logam yang lain Ini karet Ini karet Cepet banget Jadi pas temen-temen lagi Terus tangan Sering rem Akhirnya dia mengembang Karena dia mengembangnya Jadi sangat besar Piston itu gak bisa naik Iya Kalau hasil Pas kita Tarik remnya Gak ada Gak ada tekanan lagi Antara temen-temen panik Atau memilih antara depan belakang Kadang-kadang yang Yang paling mengenaskan mungkin Depan Belakang ya Kalau temen-temen Kalau yang saya perhatikan Umum Itu lebih seneng Rem belakang Dibanding Depan Takut tergelicir biasanya Kalau yang Apa namanya Yang buat daily use Kalau sering pakai rem depan Takut tergelicir biasanya Dan kita sering lihat Orang jatuh Kebanyakan Rem depan Rem depan Jadi dia salah perlakuan Rem depan Dia lock Sleep Jatuh Bahkan kalau kita bicara Masalah mekanisme Pengereman Itu jadi satu Opi tersebut Cuman kadang-kadang Ini Ini makhluk kesah saya Karena sering ikut Ya kita sama-sama di klub Karena kadang-kadang Kita kerjasama Dengan kepolisian Apasalagi Ada safety riding Dari pejuruhan Dari kepolisian Itu Salah satunya Mengajari celeb Megang Dan pengereman Diperintahkannya Atau disarankan Itu keren yang belakang Bukan depan Sebetulnya Di antara dua titik ini Kalau teman-teman Lihat dari ukuran kaliper Melihat dari ukuran Piringan Sudah jelas Lebih besar yang depan Betul 70% bebannya di depan Kalau misalnya Kita nge-rem belakang Yang MotoGP nge-remnya Belum banyak kepolisian Belakang Belakang itu Sedikit lah Untuk bantuan shifting Ya om ya Oke Begitu Jadi Disini Bisa dilihat Itu Jangan-jangan dilakukan Nah ini Saat rem cakram Jangan menyiram Dengan air Dalam kondisi panas Kondisi rem cakram yang panas Memang bisa menurunkan performanya Jika disiram Akan merusak Dalam cakram Piringannya maksudnya Piringannya Betul Karena Sama dengan Apa Quencing ya Ya Quencing itu Pas kita Dair suhu panas Kita dinginkan Sekaligus Akan terjadi deformasi Sama kayak teman-teman Kayak ngulet dia nanti Punya Apa Punya Gelas 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 kaca Yang dalam kulkas Kita masukkan air panas Terkecah Cuma kalau Misalnya Ini Ini Kalau ini Pendapat saya om ya Di saat kondisi-kondisi Memang kritis Dan kita harus Mengembalikan pengereman Memang ada dua pilihan Satu berhenti Yang disiram itu Bukan kalipernya Tapi yang disiram itu Sebenarnya Bukan cakramnya Ya Kepala babinya Kepala babinya Kalipernya Karena Yang bikin macetnya itu Sebenarnya Di daerah ini Di daerah dalam sini Sionya itu om Jadi Gimana ya Ya Satu sih Mungkin kalau gue Kalau boleh Saran Saran sebagai Sesama pengguna Kendaraan Baik yang rodanya dua Maupun lebih gitu ya Ya lebih wise lah Mengingkapi Situasi jalanan Ya Jalanan Gue pernah ke Mana Dieng om Itu memang Kalau nanjak aja Kerasa Nah ini Turun Orang lokal aja Disana Bukan orang Dieng asli Orang sekitar itu Ya sering cerahkan Diturunan tersebut Jadi kalau boleh Yang disimpulkan Biasanya nih Blong Kemudian mereka Akhirnya Terlalu kenceng Sudah gak bisa Belong Akhirnya Nabar tebing Atau nyeblom Jurang Nyeblom Jurang Lebih amit-amit Lagi gitu Ngambil motornya Susah Jauh Bahkan ada satu Jurang Yang di Sulawesi Sana Disi barat Kali ya Lupa gue Itu saking galungnya Indonesia Raya Sebelas kali gak ketemu Lupa yakin Indonesia Raya Sebelas kali Gak ketemu Nah Karena apa namanya Keliatannya Sepewe ya Tapi Sesuai dengan Nama acara kita Penting gak penting Tapi Akan jadi penting Kalau kita menyikapnya Dengan benar dan baik Baik dan benar Jadi Kita baik dulu Kalau udah baik Insya Allah benar Jadi kita simpulkan Tadi Pembahasan hari kita Hari ini Adalah Remlong Remlong Penyebabnya apa Penyebabnya salah satu Kebiasaannya Kedua Medannya Terus jenis kendaraannya Jadi motor Yang rata-rata sering kenar Itu skutipi Perawatan Satu lagi Itu juga Jangan lupa Kalau perawatan Itu udah on you banget On you Karena ya lo lalai Ya lo mati Kasarnya gitu Maaf ya Bukan maksud gimana Ya lo lalai Mau gimana lagi Mau kapanpun Kalau ke polisi Ya aduh Saya ketiduran Ya lo salah Kalah Enggak bisa Enggak bisa Jadi Apa Pembelaannya Jadi bisa Mengatasinya Itu tadi gimana Nomor satu Itu Capa di di Ataupun Andekan perlu disiram Sehingga Kalipernya itu Yang disiram Bukanlah Cara cakramnya Namun Kalipernya Semoga ini menjadi Bahan penting Enggak pentingnya Buat teman-teman semua Ya om ya Karena jelas Kita penting-enggak penting Karena kita gak ada kerjaan Di sini Cuma kita concern Sehadap dunia otomotif Sehingga mudah-mudahan Acara penting-enggak penting ini Menjadi penting Ataupun Enggak penting bagi kalian Karena saking enggak penting Kalian tantuan Kalau teman-teman yang lagi nonton Senang Tinggal komentar di bawah Atau ada bahasanya Sekiranya lebih Enggak penting lagi Untuk kita pentingin Kasih komen di bawah Kasih komentar di bawah Jangan lupa share Karena Konten ini Cukup bisa dikatakan Lifesaving Yang penting-enggak penting juga Tergantung-enggak penting Dari mana ya Penting-enggak penting Kalau kita jelas Enggak penting Enggak tahu Jangan lupa Follow juga Instagramnya Anto Terus Instagram saya Kita juga kadangkan Kasih tulisan-tulisan Soal Soal Keselamatan berkendara Dan segala macam Termasuk Karena kita senang berkendara Juga ada video-video kita Yang soal berkendara Gitu Silahkan nikmatin Penting-enggak penting Terserah kalian Gitu ya Tapi Buat gue Masalahnya Dari mana kita ngeliatnya Mungkin untuk Kendaraan-kendaraan yang Apa Maintenance-nya Bagus Terus Habit reading-nya bagus Terus Dia paham Situasi alamnya Gitu kan ya Insya Allah Semuanya Jalan lancar Tapi kalau Misalnya Kalian Kurang Tiga syarat ini Kurang Ya Jadi penting-gak penting Kan Tapi kalau lo anggap penting Jalap hati Oke Jadi kita Akhirin dulu Sampai jumpa Di video Atau topik berikutnya Karena kami adalah Penting Enggak penting Boleh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!